bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat datang di channel saya pada pembahasan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat file zip jadi kalau kita melihat di dalam satu folder ini terdiri dari banyak file dan ini bisa saya buka satu persatu ya karena dalam file vdf saya akan mencoba membuat file zip dengan file berlutan ini ke atas tuh untuk membuat file zip yang saya akan bahas ini terlebih dahulu pastikan bahwa memang kita sudah telah menginstal aplikasi bernama winzip winrar ataupun 7sip atau yang lainnya sejenisnya caranya cukup sederhana cukup anda memblok atau memilih seluruh file yang anda akan buat file zipnya jadi contohnya seperti ini saya drag klik tahan ya dan bawah ke atas sehingga ini terblok yang lainnya ini berbeda ya jadi disini ditandai dengan warna yang berbeda dengan file yang lainnya artinya artinya ini sudah saya blog dalam satu kelompok kemudian di salah satu atau dimana saja di dalam blog ini saya mengklik kanan sehingga muncul menu submenu seperti ini nah disini ini aplikasinya namanya winz jadi saya akan memilih salah satunya add2archip atau add205 script wrap nah saya akan mencoba add2archip nah ini dia kita diberikan pertama adalah nama file alternatif sesuai dengan dimana kita bekerja jadi ini di dalam folder 05 script dan ini dia memberi nama archip dengan nama yang sama pada dasarnya kita bisa mengubahnya ya ya kan jadi sekalipun memblok secara keseluruhan baru kita mau buatnya dengan nama file file 01 misalnya seperti itu dengan archip formatnya bisa rar atau rar atau zip jadi bebas kita memilih tiga format ini disiapkan boleh memilih rar 4 nanti eksensinya akan ini akan tertulis rar 4 jadi file 01 bisa juga zip nah ini jadi rar 4 dia tetap parian jadi kurang lebih sama disini tidak ada yang berubah saya lihat kemudian disini juga kita bisa memberikan password jadi kita bisa memberi password di file ini nanti kita akan coba yang pertama adalah ini file 01 saya akan mulai dan disini sudah munculnya nah kalau saya sorot ke sini disitu akan kelihatan 1,3 MB jadi ada script tip disini ada the twist divin rar zip arsip size 1,30 MB kemudian di bawah ada file saya bisa memberi file ini dan saya bisa membuat file yang seperti ini sampai disini ya tidak sampai disini karena file ini tergeser dari disini tergeser dari file ini tergeser dari file ini dibawah ini oleh karena ada file yang saat ini muncul ya Saya harus memastikan Masuk di propertis Kurang lebih harus sama ya 1,39 MB Ini lebih besar Kenapa lebih besar Karena Ini file yang Satu-satu ya Belum dipadatkan Jadi isinya Kalau bisa kita lihat mulai dari ini Ada berapa file Ada 6 file Nah kalau kita buka ini juga Seharusnya file-file itu juga tersedia ya Jadi mulai dari SKBP proposal Di atas ada Kemudian validator yang terakhir Validator media dan design Nah itu caranya Jadi bedanya adalah File ini File yang belum di zip Itu file yang bisa langsung dibuka Sedangkan file yang di zip Adalah file padat Yang tentu Kita harus mengekstraknya Terlebih dahulu Ini di dalam satu kelompok file Pernama file zip Dan tidak bisa langsung dibuka Itu saja Itu Kita harus Meng-double clicknya Ketika Instalasi program Winzip Atau Winrar Atau 2GZip Kita sudah instalasi Dengan Satu tampilannya Seperti ini Dan kita akan Ekstrak lagi Jadi ketika ini Saya bisa ekstrak Ekstrak kemana Apakah di dalam Di dalam folder ini sendiri Kalau saya ekstrak sekali lagi Maka dia akan Melapisi file-file Yang pada dasarnya Sudah ada di dalam Ini hanya contoh Jadi saya kira begitu caranya Semoga informasi Bermanfaat Bagaimana caranya Membuat file zip Silahkan Menguji coba nya Untuk membuat File-file Zip Dari file-file Yang Anda akan Buatkan File zip Kira-kira begitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton